Oke guys, welcome back to another daily coding video dari dosen coding masih di cat API dan kita bakal lanjutin dengan data selanjutnya jadi kita tadi di video sebelumnya sudah membuat API untuk random image sekarang kita mau buat list of image nah sama nih, teman-teman perlu ingat lagi step by step ini step by stepnya ini sudah harus kita pahmi dengan baik yang sebelumnya kan ini random nih, jadi setiap kali nanti saya reload dia bakal keluarnya random tuh loh beda kan, ini kucing orang gitu kan kalau saya reload lagi, keluarnya apa nih? loh kucing sembunyi gitu kan setiap statenya berubah, dia bakal berubah tapi sekarang gimana kalau saya pengen nampilin sebuah list of cat jadi ada banyak kucingnya, gak cuma satu maka dilihat API-nya yang ini, itu responsnya begini kalau kita lihat JSON-nya jadi kayak gini ini ada 1, 2, 3, sampai 10 objek gitu kan eh ada 9 objek indexnya, tapi objeknya ada 10 nah ini gimana? sama ya teman-teman, perhatiin stepnya dependensi sudah, karena kita pakai project lama import package sudah nah ini, ini petualangan yang paling gak biasa meng-convert response jadi model gimana convertnya? sama ya, kita belajarin dulu teorinya bahwasannya ini adalah string ya, ada petiknya, ini adalah string, ada petiknya ini ada width, ada integer, dan ini ada height nah tadi di video sebelumnya kita sudah buat tuh modelnya iya gak sih? nih modelnya, apakah ada perubahan modelnya? ternyata gak ada, sama aja ya, ini doang nah berarti tinggal kita bikin fetch-nya sekarang, apa yang berbeda dengan cara nge-fetch-nya? nih, kita harus make network request make network request-nya kemana? ya, oh ternyata endpointnya berbeda makanya kita udah, kita pakai pendekatan yang pragmatis aja kita pakai, bikin function baru jadi gak, mesti codingan kita itu harus best practice always, harus rapi clean code dari awal enggak, ya, kita langsung aja nih future list of cat ini kan, sama dengan fetch list of cat ini async kenapa harus async? karena kita bakal pakai await di dalamnya kenapa kok pakai await? karena kita menggunakan konsep asinkronus programming kenapa asinkronus programming? karena biar app-nya itu bisa dipakai sementara kita lagi nge-request ke belakang jadi kalau kita tidak pakai asinkronus ketika nanti dia nge-request app-nya gak bisa diapa-apain nah, itu ya konsep itu lupa tuh saya jelasin nah, kalau ini bisa yaudah, sekarang kita lanjut lagi final response sama dengan await di step selanjutnya nih endpoint-nya udah diperbaiki check result kalau 200 gimana, kalau error gimana kalau error kita akan throw error, exception kalau enggak kita akan generate model nah, generate modelnya gimana? ini diperhatiin ya ini kan kurung siku berarti kalau dia kurung siku ini jadi list maka return-nya ini juga harus list gimana cara generate-nya? ya ini udah ada code snippet-nya ini ini udah, bodo amat lah nanti kalau kamu mau tahu pelajarin lebih dalam gitu kan tapi sesederhananya yaudah ini ada, kita bikin list of cat ini ada apa? sintaktik sugarnya Dart sih ada list of cat ini dari dibuat dari apa? dari json decode di map masukin jadi cat terus nanti jadi list ada juga yang nanti ada method namanya dot to list ya mungkin di video sebelum saya si di video sebelum ini sorry si copilot-nya ngeresponkan pakai dot to list nah sekarang teman-teman lihat list cat form nah ini sama aja ya sama aja enggak masalah enggak usah dipikir nah nanti pelajarin lebih dalam masalah ini apa sih sebenarnya gitu ya udah sama ya kita lanjutin di step selanjutnya apa ini? draw error ada generate model ada fetch and display nah nge-fetch and display-nya gimana? kita harus nge-fetch disini ya list of cat sama tapi kita pakai feature list of cat kemudian disini sama ya feature list of cat kenapa pakai late? nah karena nanti dia enggak langsung muncul nungguin response makanya dia dikasih nama late ya teman-teman hati-hati ya fetch random cat kita ambil random kucing gitu kan nah sekarang udah selesai lanjut step-nya feature buildernya feature buildernya ngapain gitu ya kan nah feature buildernya kita harus perbaiki sekarang kita sama feature buildernya list of cat tapi bukan fetch random cat kita pakai apa? fetch list of cat bukan random cat lagi default reload dia masih jalan ya enggak masalah karena ini kita ambil data yang ke 0 gitu kan nah ini sekarang kita beda kita enggak enggak ini enggak enggak menggunakan ini lagi tapi kita menggunakan list view.builder nah sekarang kita pakai kalau ada snapshotnya anggaplah kita ini pengen pakai ini ya card ini udah oke nih kita pengen pakai cardnya tapi kita pengen jadiin dia sebuah list view maka kita pakai list view returnnya disini list view dot builder eh nih item buildernya apa nih context gitu ya index kemudian gini gini ya kan terus ada yang namanya item count ya enggak sih terus item count item count adalah snapshot data length panjangnya berapa then nah ini kita ambil aja ini return cardnya ini kita ambil aja masukin sini terus wih tapi keluarnya kok sama gitu ya kucing bawa ini doang semuanya nah ini hati-hati ini kita ganti bukan 0 tapi index kayaknya ya nah ini juga kayak gitu index nah kalau ini sudah berubah nah ini udah kan duh kucingnya udah berubah nih enak toh nah beres guys udah gitu doang gak usah gak usah overthinking masalah codingan udah gini toh gitu cuma saya agak overthinking dikit ini karena agak ini sih agak gak enak nih codingannya ya jelek ini ini bisa kita giniin sih final cat sama dengan nih terus nanti kita disini kita ganti nih ini biar gak panjang panjang nih cat.url disini juga cat.id disini juga cat.width cat.height nah ini kan lebih cute ya codingannya gak panjang-panjang banget oke nah ini udah nih beres ya nih selesai tuh nah jadi kalau masalah cat.get sama ya apapun requestnya kalau cat ini kita masih bisa pakai main map yang ini ya apa konsep map yang ini add dependency import package convert response nah jadi pekerjaannya kalau memang sudah selesai bikin projectnya banyak di convert response jadi model nih kemudian ngecek resultnya generate modelnya kemudian feature buildernya tapi kuncinya sebenarnya disini ya ketika nge-request lihat aja ininya kalau ininya itu udah ada kurung siku maka ini pasti akan menjadi list nih ini juga ya list of apa ke dalamnya apa oh cat yaudah cat catnya mana modelnya dilihat sini ya sebenarnya juga bisa pakai builder generator tapi nanti kalau saya jelasin pakai generator teman-teman gak tahu datangnya model itu historisnya datang dari mana jadi lebih baik begini gitu ya oke sekarang jangan lupa di commit dulu nih commit dulu commit dulu nih hit status add hit commit m list of cats hit push hit push min-min set upstream origin the cat API video oke aman nah sekarang nanti teman-teman bisa cari repo nya ada disini ini ya Flutter HTTP basic nah disini teman-teman cari nanti ini ada branch nya macam-macam nah ini di clone terus nanti ganti branch terus dicoba oke itu dulu masalah API yang ngeget ngeget nanti di next video saya bakal coba ngeget dari strafi nah itu challenge nya beda lagi ya kalau ini kita sudah menemukan ya kalau dari jason placeholder kan simple gitu ya gak aneh-aneh nah ini kita udah menemukan sesuatu yang aneh nih ada kurung siku ini ada juga kurung siku gitu kan tiba-tiba disini sama kalau yang ini sama gitu ya ini kurung siku tapi cuma satu kalau di jason API itu ada kurung siku dan banyak ini sama gitu ya nanti kita coba dari response API strafi yang kemarin kita buat oke jangan lupa kalau teman-teman suka videonya dengan suka dengan cara saya mengajar jangan lupa join ke discord group join ke mana ke whatsapp community dan jangan lupa bisa support saya lewat membeli course Udemy saya dari link yang saya kasih di description oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati